Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi 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 Assalamualaikum Nah kita lihat Ikhwati Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Yaitu Maksurah Assalamualaikum Artinya Assalamualaikum warahmatullahi Yang sebagai akidah Dari Al-Quran Dari Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi Al-Quran Al-Quran Dan mereka meyakini Mereka beriman Maka mereka akan menghilangkannya Menafikannya Warahmatullahi Sumbernya satu kan Dan mereka Di atas kebenaran Semuanya merujuk Kalau pada hari ini Di dunia Apapun Tidak akan Bahwa mereka Yang ikhwati Menggaransi Umat 72 terancam Yaitu Mereka Hadis ini Sahabat Dia yang Dia yang Yang ada Yang ada Ini sebuah Sebuah statement Yang sangat Yang sangat penting Yang memang Berbahaya Yang tidak Yang tidak Yang tidak Yang tidak Yang pada akhirnya Yang pada akhirnya Dia sendiri akan menyusahkan dirinya Di dunia ini Nanti sebelum di akhirat Jadi Itu kata Nabi Ciri kelompok Yang selamat Yang selamat itu Adalah Mereka yang mengikuti Jejak Nabi Dan jejak para sahabatnya Radiyallahu ta'ala anhum Waratahum Waqad waqa'a misdaqu Ma akhbaru bihi Sallallahu wa sallam Fa'indamabana Ba'adun nasi Aqidatahum Ala ghiril kitab Al sunnah Min ilmi lkalam Wa qa'adil mantik Al maurusaini Ala an falasifati Liyunani Hasal al-inhirab Watafaruq Fil intiqad Mimma Nataja anhu Ikhtilaful kalimah Watafaruqul jama'ah Watasaddu'un Bina'il Mujtama' al-islami Namjim Dan telah terjadi Pembenaran apa yang disampaikan oleh Nabi SAW Tadi kan kata Nabi Setiap kelompok akan terancam dengan neraka Kecuali hanya satu kelompok Siapa dari itu kelompok itu Dia adalah Kelompok yang selamat Selamat itu adalah siapa yang berada Di atas apa yang aku Sekarang ini ada dan para sahabat Berarti mengikuti jejaknya Nabi dan jejaknya Para sahabat Dan telah terjadi pembenaran Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW Kapan Ketika sebagai manusia membangun akidahnya Bukan di atas Alkitab dan Sunnah Bukan di atas Al-Quran dan Sunnah Nah Ketika seorang itu membangun akidahnya Bukan di atas Al-Quran dan Sunnah Maka yakinilah Maka dia Telah jatuh ke dalam Apa namanya ini Kedalam yang namanya Pirqoh-pirqoh yang lain Yang bukan pirqoh yang Najiah tadi Ya Maka dikatakan Dan telah terjadi Pembenaran apa yang disampaikan Diberitakan oleh Nabi SAW Dan ketika Apa namanya ini Manusia membangun Sebagian akidah mereka Ketika sebagian manusia Membangun akidah mereka Bukan di atas Alkitab dan Sunnah Dari mana mereka bangun akidah Dari ilmu kalam Dari ilmu kalam Wa qa'idil mantik Dan kaedah-kaedah mantik Al-Mawrufaini Yang keduanya itu diwariskan Dari falasifat Yunan Dari filsafah Yunani Hasal al-nihrab Maka terjadilah penyimpangan Wa tafarruk Dan Perselisihan Perbedaan-perbedaan Fil-intiqad Dalam perkara intiqad Bimana taja'anhu ikhtilaful kalimah Nah Yang dari situ akan menghasilkan Perbedaan kaliman Ya Wa tafarrukul jama'ah Dan bercerai-berainya jama'ah Wa tafarrukul jama'ah Wa tafarrukul jama'ah Dan terhambatlah Pembangunan masyarakat Islam Ya Terhambatlah Tafarrukul jama'ah Terhalanginya lah Pembangunan masyarakat Islam Ya Jadi Intinya bahwa Ketika seseorang itu Tidak menjadikan Al-Quran dan Sunnah Sebagai sumber akidahnya Bahkan dia menjadikan ilmu kalam Kaedah mantik Ya Yang didapatkan dari Pirsawat-pirsawat Yunani Maka ketika itu terjadilah Yang namanya nih Hirab Penyimpangan Dan Tafarruk Perpecahan Dalam perkara apa? Dalam perkara Intiqat Dalam perkara Akidah Mimana taja'anhu Ikhtilapul kalimah Yang pada akhirnya akan Menghasilkan yang namanya Ikhtilapul kalimah Yaitu perbedaan kaliman Wa tafarrukul jama'ah Dan juga jama'ah itu Apa namanya nih Tafarrukul jama'ah Yaitu Terjadinya Perselisihan Kelompok Tafarruk Percerai-beraihan Perselisihan Tafarruk percerai-beraihan Jama'ah Dan akan terhalangi Pembangunan masyarakat Islam Ini dia Ikhutifillah Az-Zanillahu ta'ala Wa iya'kum jami'an Dampak daripada apa? Dampak daripada Memilih sumber akidah Bukan dari sumber aslinya Yang orisinal Al-Quran dan sunnah Ala fahmi Salafil ummah Ikhutifillah Az-Zanillahu ta'ala Wa iya'kum jami'an Waktu kita masih ada Dan kita akan lanjutkan Dengan pembahasan berikutnya Yaitu Paslul Al-Faslul Salis Kuala Mu'allifu Hafizullah ta'ala Pasal yang ketiga Pasal yang ketiga Apa judul pasal ketiga ini? Fibayani al-hiraf Anil aqidah Wasubuli tawaqihi Tentang penjelasan Penyimpangan-penyimpangan Dari aqidah Dan jalan Untuk menanggulanginya Penjelasan al-hiraf Yaitu apa? Al-hiraf itu adalah penyimpangan Dari perkara aqidah Dan jalan untuk Tawaqihi Dan jalan untuk Menanggulanginya Menanggulangi penyimpangan tersebut Gitu ya Itulah sebuah kehancuran Wadoyaun Dan kesesiaan Ya Jadi Penyimpangan dari aqidah Yang suhiha Berdampak kepada Pemahlakah Mahlakah itu kehancuran Wadoyaun Dan kehilangan Karena aqidah yang benar Dia merupakan dapi Dia merupakan Pendorong yang kuat Untuk beramal Yang bermanfaat Jadi Aqidah as-suiha Ikhwan dan akhwat Bapak dan Ibu Para pemirsa salam Tiba-tiba bahagia Adalah Dapi al-kawi Yaitu Pendorong yang sangat kuat Ila al-amal salih Untuk beramal salih Ya Wal-fardu wila aqidatin suhiatin Yakunu Farisatan lil-auhami wa syukub Ya Dan seorang individu Tanpa aqidah yang benar Yakunu farisatan Lil-auhami wa syukub Ya Dia akan menjadi Apa namanya nih Dia akan menjadi Sebuah Tempat Ya Yang Dipenuhi dengan Au-ham Kekeliruan Wa syukub Dan keraguan Ya Jadi Seseorang yang memang Tidak apa ya Tidak memiliki Aqidah yang as-suhiha Maka akan Rizkan dia Mendapatkan Au-ham Yaitu kekeliruan Dan keraguan Kekeliruan Dan syukub Dan keraguan Yang barangkali saja Akan tertimpah Akan menumpuk pada dirinya Hal itu tadi Keraguan Dan Kebingungan Keraguan Kebingungan Dan juga Kekeliruan Kenapa Karena seorang itu Tidak berakidah Suhia Kalau akidahnya Suhia Maka dia tidak Mau berdukun Dia tahu Bahwa Akidah saya Keyakidah saya Melarang kita berdukun Kalau kita berobat Berobatlah kepada Allah Atau berobat kepada Ahlinya Atau dokter Yang memang Pembahasannya Ilmiah Jadi tidak ada Yang diakini Yang aneh-aneh Enggak Jadi dikatakan disini Bahwa Seorang itu Yang tidak memiliki Individu Yang tidak memiliki Akidah yang Suhia Maka dia menjadi Suhia Dari tempat yang Dipenuhi dengan Auham Kekeliruan Dan keraguan Yang bisa saja Dia Tertarokam itu Artinya Tersusun Yang menumpuk Di atasnya Maka dia akan Terhalangi Untuk melihat Penglihatan yang benar Untuk berjalan Meniti kehidupan Yang bahagia Itu dia Jadi Seseorang yang Tidak memiliki Akidah yang Suhia Maka dia dipenuhi Dengan Auham Yaitu Keliruan Dan keraguan Yang bisa jadi Tertarokam Itu sudah Menjadi Menumpuk-numpuk Di atasnya Maka Tumpukan Daripada keraguan Dan keliruan Itu akan Menghalangi Dia Daripada Melihat Penglihatan Yang benar Tidak bisa lagi Melihat Dan memandang Dengan baik Dalam mengarungi Al-hayati Al-sa'idah Dalam mengarungi Kehidupan Yang bahagia Sehingga Hidup ini Menjadi sempit Kepadanya Hayatuhu Sehingga Kehidupannya Pun menjadi sempit Kemudian Dia berusaha Untuk Melepaskan Diri Dari Kesempitan ini Bagaimana cara Apa Dengan menghabisi Kehidupannya Artinya bahwa Seseorang yang Tidak mengambil Akidah Dari sumber Yang asli Maka Dia akan Berdampak Kepada Keragu-raguan Dan Kebingungan Dan juga Keliruan Yang dia kumpul Dalam dirinya Dan itu bisa menumpuk Nah Kalau sudah menumpuk Menghalangi dia Dari melihat Yang benar Dalam satu masalah Terutama Untuk mengurangi Kehidupan yang bahagia Sehingga Sehingga Hayatnya pun Kehidupannya pun Itu Menjadi Menjadi sempit Kemudian pada akhirnya Dia berusaha Untuk Membebaskan diri Dari kesimpitan ini Dengan cara Menghabisi Kehidupannya Walaubil intihar Meskipun Dengan bunuh diri Sebagaimana itu terjadi Dalam kebanyakan orang Ya Dari individu-individu ada Yang Mereka ini Kehilangan Hidayah Akidah Yang mereka ini Kehilangan Hidayah Akidah Yang benar Jadi artinya bahwa Seseorang yang Tidak memiliki Akidah Yang tidak Mengambil akidahnya Dari sumber aslinya Al-Quran dan Sunnah Yang ditakutkan adalah Dia menjadi Tumpukan keraguan-raguan Dan kebingungan Dan juga kekeliruan Yang pada akhirnya Itu menumpuk Pada dirinya Sehingga dia berusaha Untuk Melepaskan diri darinya Dari kesimpitan tersebut Dengan cara apa Menghabisi Kehidupannya Meskipun Dia menghabisi Hidupnya Dengan intihar Intihar itu Dan bunuh diri Sebagaimana hal ini Banyak terjadi Dari kebanyakan Individu-individu Yang mereka Taqadu Hidayatan Yang mereka Kehilangan Hidayah Kehilangan Petunjuk As-suhiha Kehilangan Petunjuk Akidah Yang Yang benar Dan masyarakat Yang tidak dibimping Oleh akidah Yang benar Dia adalah Masyarakat Bahimiyun Binatang Ternak Itu Masyarakat Yang bahimi Bahimi Itu adalah Binatang Ternak Masyarakat Yang tidak Dipimpin Tidak dikendalikan Oleh akidah As-suhiyah Maka dia adalah Masyarakat Yang bahimi Yaitu Masyarakat Yang Mirip Dengan kehidupan Binatang Begitu Hilang semuanya Segala faktor Yang mendorong Kepada kehidupan Yang bahagia Meskipun Dia Memiliki Banyak Daripada Pendongkrak Pendorong Kehidupan Yang materialistik Tapi kehidupan Yang Al-hayat Sa'idah Tidak ada Tidak ada Karena akidahnya Tidak ada Dan masyarakat Yang tidak dipimpin Oleh akidah So'ihak Dia adalah Masyarakat Bahimiyun Yaitu Masyarakat Yang Binatang Ternak Yang Hilang Semuanya Faktor-faktor Pendorong Kehidupan Bahagia Tidak ada Tapi kehidupan Hatinya Kehidupan Bahagia Yang diakhirat Ini kurang Dia Perhatikan Yang Pendorong-pendorong Kehidupan Yang materialistik Ini Yang kebanyakannya Menjermuskan Dia kepada Kehancuran Sebagaimana Hal itu Bisa dilihat Dan disaksikan Dalam Kebanyakan Masyarakat Masyarakat Karena Pendorong Yang Bersifat Materi Ini Karena Pendorong-pendorong Bersifat Materi Ini Dia Membutuhkan Kepada Bimbingan Dan Juga Arahan Untuk Mengambil Paidah Dari Kekhususan Kekhususannya Kisimah Kisimah Dan Manfaat Dan Tidak ada Yang bisa Mengarahkannya Selain Akidah Al-Sawihah Berkata Allah Ya ayuhal rusulu Ya ayuhal rusulu Kulu minat tayibati Wa amalu salihah Wahai para rasul Ya Makalah dari yang baik-baik Dan beramal Salihlah InsyaAllah Pada pertemuan Akan datang Kita coba Untuk membahas Ini lagi InsyaAllah Ya Dengan pembahasan Tentang Penyimpangan Akidah Dan cara Untuk menanggulingnya InsyaAllah Semoga saya Sampaikan ini Permanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh